Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas Yaitu mengenai sidang Habib Bahar bin Semit Dimana di dalam kasus itu Teman-teman bahwa Habib Bahar diduga melakukan Penganayaan terhadap Software online dan akhirnya Kasus ini dibawa ke pengadilan Tetapi anehnya teman-teman Sebenarnya pihak korban ini Sudah berdamai dengan Habib Bahar bin Semit Sampai-sampai ketika di ruang sidang Ketika hakim bertanya Kemudian jaksa bertanya Ini artian sah seorang Software online itu enggan menjawabnya Karena apa? Karena menganggap Ini persoalan sudah selesai Karena antara Habib Bahar bin Semit dengan Sopir taksi online ini Sudah berdamai Sudah diselesaikan secara Keluargaan Kenapa sampai ini Diproses ke pengadilan Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca berita Dari detik news teman-teman Sudah damai Korban penganayaan Habib Bahar Tak jawab pertanyaan Jaksa hakim Jadi ini enggan Artian sah ini menjawab Pertanyaan jaksa dan hakim Karena Yaitu Masalah ini dianggap Sudah selesai Dan Keduanya sudah Saling memaafkan Dan sudah berdamai tentunya Dan ini yang Membuat Pengadilan ini Serasa cukup Ya cukup aneh Ketika Dua orang ini sudah Berdamai Kenapa ini masih Diproses secara hukum Bandung Jaksa penutup umum JPU Akhirnya berhasil Menghadirkan Saksi korban Penganayaan yang dilakukan Habib Bahar Bin Semit Namun selama persidangan Subit taksi online itu Tak menjawab Pertanyaan hakim Maupun jaksa Saat pemeriksaan Saksi sekaligus korban Ardian Sah Andrian Sah Tersebut Dihadirkan jaksa Ke persidangan Di pengadilan negeri PN Bandung Jalan LL E. Marta Dinata Kota Bandung Dalam lanjutan sidang Pada selasa 27 April 2021 Dalam sidang itu Andrian Sah Yang mengenakan Peci bulat putih Tak banyak bicara Saat hakim Dan jaksa Bertanya Soal kejadian Dugaan penganayaan Yang dilakukan Habib Bahar Terhadapnya Jadi ini Saksi korban ini Banyak diam Terkait pertanyaan Yang diajukan Oleh pihak Jaksa Maupun hakim Dalam persidangan Ketua Majelis Hakim Surahmat Awalnya bertanya Terkait Permasalahan Antara Andrian Sah Dengan Bahar Akan tetapi Andrian Sah Enggan menjawab Dengan alasan Sudah berdamai Dengan Bahar Jadi ini Sudah berdamai Dua orang Antara Habib Bahar Dan Andrian Sah Karena begini Yang mulia Saya sudah Sepakat berdamai Jadi Enggak mau Membahas ini Sudah diselesaikan Kekeluargaan Ujar Andrian Sah Dalam sidang Jadi korban Ini sudah Berdamai Teman teman Sudah diselesaikan Secara musyawar Dengan Habib Bahar Dan Andrian Sah Tidak mau Membahas ini lagi Ini dianggap Selesai Surahmat pun Lantas menyampaikan Bila perdamaian Memang suatu hal Yang baik Akan tetapi Kata Surahmat Kepada Andrian Sah Adanya perdamaian Itu akan menjadi Pertimbangan Dalam putusan Nantinya Sekarang kami Mencari Faktanya Kejadian Seperti apa Supaya tidak Salah menjatuhkan Putusan Kami mencari Fakta Seperti apa Bisa dipahami Tanya Surahmat Bisa Tapi saya agak Keberatan Kalau ngulang Koronologi Sudah saya Lupakan sekali Kata Andrian Sah Menjawab Jadi Andrian Sah Itu keberatan Untuk menjelaskan Kembali Terkait Kejadian tersebut Karena Andrian Sah Sudah melupakan Dan sudah Memaafkan Kejadian itu Hakim terus Bertanya Perihal Kejadian Pengenayaan Yang dilakukan Oleh Andrian Sah Namun Bria yang Sebelumnya Bekerja Sebagai Supir Taksi Ondan Itu Tetap Tak mau Membahas Disini Saya Enggak Bisa Membahas Konologi Karena Sudah Dilakukan Surat Pencabutan Laporan Kata Andrian Sah Jadi Andrian Sah Ini malah Sudah Sudah Mencabut Laporan Laporan Terkait Pengenayaan Yang Dialaminya Dan Ini Masih Diteruskan Juga Di Pengadilan Begitupun Pertanyaan Yang dilayangkan Oleh Jaksa Penuntut Umum Andrian Sah Terus Tak Mau Menjawab Berbagai Pertanyaan Yang Diajukan Saya Tidak Bisa Jawab Ucap Andrian Sah Untuk Beberapa Pertanyaan Yang Diajukan Oleh Jaksa Akan Tetapi Hal Berbeda Terlihat Saat Andrian Sah Ditanya Oleh Kuasa Hukum Habib Bahar Andrian Sah Menjawab Berbagai Pertanyaan Meskipun Itu Terkait Kejadian Saat Dugaan Pemukulan Terjadi Seperti Yang Ditanyakan Oleh Kuasa Hukum Bahar Terkait Usai Kejadian Penganayaan Pengacara Bahar Bertanya Terkait Laporan Yang Dibuat Oleh Andrian Sah Usai Diduga Dianaya Oleh Habib Bahar Dalam Jawabannya Andrian Sah Mengaku Langsung Melaporkan Kejadian Itu Ke Polisi Ia Langsung Melaporkan Kata Andrian Sah Begitupun Terkait Pertanyaan Mengenai Surat Perdamaian Andrian Sah Mengaku Membuat Surat Perdamaian Itu Tanpa Ada Paksaan Sekalipun Dari Pihak Manapun Tidak Ada Paksaan Itu Kemauan Sendiri Tutur Andrian Sah Begitupun Saat Bahar Bertanya Andrian Sah Pun Dengan Sikap Langsung Menjawab Pertanyaan Dari Bahar Salah Satunya Terkait Pernyataan Saksi Sebelumnya Yang Menyebut Ada Ancaman Pembunuhan Tidak Ada Ancaman Pembunuhan Kata Andrian Sah Menjawab Pertanyaan Bahar Jadi Tidak Ada Ancaman Pembunuhan Terhadap Andrian Sah Ini Jelas Disampaikan Oleh Andrian Sah Abib Bahar Memukul Mencegih Ata Mengijak Andrian Sah Awalnya Angkan Menjawab Namun Akhirnya Dijawab Memukul Meskipun Saksi Menjawab Pertanyaan Pengacara Bahar Membuat Jaksa Terheran Heran Tadi Ditanya Kita Tidak Ingat Ditanya Kuasa Hukum Ingat Kami Perlu Klarifikasi Kami Tanya Baik Baik Bahkan Tidur Kami Siapkan Hotel Saya Rasa Tidak Pernah Ada Kekerasan Atau Apapun Saya Hanya Klarifikasi Kalau Itu Hak Saksi Kata Jaksa Wow Ternyata Ini Disiapkan Hotel Untuk Tidur Andrian Sah Ini Teman Teman Tetapi Jawaban Andrian Sah Ini Tidak Melegakan Bagi Pihak Jaksa Karena Tidak Sesuai Dengan Ekspektasinya Karena Jaksa Ini Menuntut Menuntut Kepada Pihak Terdakwa Atau Tersangka Tetapi Pihak Korban Malah Memaafkan Jadi Ini Menjadi Sesuatu Yang Tidak Sinkron Menjadi Sesuatu Yang Tidak Selaras Dengan Antara Korban Dengan Pihak Kejaksaan Karena Pihak Korban Ini Sudah Memaafkan Habibahar Binsmit Pernyataan Jaksa Itu pun Langsung Di Respon Kuasa Hukum Pengacar Habibahar Meminta Agar Jaksa Menghargai Hak Dari Saksi Kita Sama Sama Menghargai Hak Saksi Pun Untuk Tidak Memberikan Keterangan Secara Pibadi Tidak Bisa Memprotes Kata Pengacara Habibahar Jaksa Menyampaikan Ke kami Saksi Ketika Ditanya Kejadian Banyak Lupa Tapi Ditanya Kejadian Juga Berkaitan Dengan Pelaporan Itu Ingat Itu Yang Disampaikan Itu Hal Wajar Karena Penasihat Hukum Menyampaikan Hal Menyatakan Dia Banyak Lupa Dan Tidak Mau Menjawab Kata Ketua Hakim Surahmat Menengai Saya Tidak Lupa Tapi Tidak Mau Jawab Kata Andrian Sah Menjawab Wow Ini Luar Biasa Teman Teman Ini Seolah Korban Ini Malah Membela Habibahar Bin Semit Teman Teman Jadi Sedihannya Habibahar Ini Menjadi Orang Yang Bersalah Dalam Kasus Ini Tetapi Ternyata Andrian Sah Ini Sudah Mencabut Laporan Andrian Sah Sudah Memaafkan Habibahar Bin Semit Terus Apa Yang Dipersoalkan Teman Teman Karena Korban Ini Tidak Menuntut Kepada Habibahar Bin Semit Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Teman Teman Terkait Pengadilan Habibahar Ini Karena Ini Korban Menyatakan Sudah Selesai Urusan Dan Tidak Mau Membahasnya Lagi Sudah Merupakan Kejadian Itu Dan Sudah Memaafkan Dan Sudah Mencabut Laporan Jadi Menurut Saya Ini Tidak Perlu Diteruskan Karena Sebenarnya Kasusnya Sudah Selesai Nah Teman Teman Kalau Kita Ingat Apa Yang Disampaikan Oleh Kapolri Yang Baru Terkait Penyelesaian Kasus Tidak Semua Kasus Pidana Itu Dipenjara Ada Penyelesaian Yang Kemayang Disampaikan Dengan Angkota DPR Dan Tersangka Itu Yang Disebut Dengan Restorative Justice Jadi Penyelesaian Secara Damai Secara Keluargaan Dan Membicarakan Antara Tersangka Dan Korban Itu Pun Juga Bisa Dilakukan Nah Sebenarnya Kasus Ini Kan Juga Bisa Dilakukan Dengan Restorative Justice Karena Apa Pihak Korban Ini Sudah Memaafkan Kepada Pihak Tersangka Harusnya Kan Sudah Selesai Tapi Saya Juga Tidak Tau Apakah Kasus Ini Akan Berlanjut Dan Menghukum Hapi Bahar Padahal Bia Korban Sudah Memaafkan Hapi Bahar Nah Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Terkait Sidang Kasus Penganean Yang Ini Ditujukan Tersangkanya Hapi Bahar Ben Semit Menjadi Sesuatu Yang Aneh Ketika Korban Sudah Maafkan Tapi Proses Hukum Masih Berjaran Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Terlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax